...hidup artis, siapa gitu ya? Udah lebih sehat bang? Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Menantu vs Mertua yang rilis pada tahun 2022 Film ini menceritakan seorang mertua yang ingin tinggal bersama dengan anak laki-lakinya tapi apadahaya menantunya tidak setuju dengan kehadiran mertuanya itu Alhasil terjadilah konflik antara mertua dan menantu Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu Ada tiga orang perempuan yang saat itu sedang mengobrol Mereka berdama Bianca, Lily, dan Dita Singkat cerita, Lily dan Dita pun asik mengobrol masalah mertua mereka Mereka pun saling bertukar pendapat Tapi hanya Bianca yang tidak membahas tentang mertuanya Dikarenakan selama ini dia tidak tinggal serumah dengan mertuanya Alhasil mendengar hal itu, Lily dan Dita pun jadi terkejut Dan dia pun memuji Bianca karena Bianca sudah tidak merasakan sakitnya tinggal bersama dengan mertua Mendengar hal itu, Bianca pun jadi bangga Lalu tiba-tiba suami Bianca menelpon Kalau besok dia ingin berangkat ke luar kota Mendengar hal itu, Bianca pun langsung bergegas pulang Untuk menyiapkan keperluan suaminya itu Saat sampai di rumah, Bianca bertemu dengan anaknya yang bernama Bira Lalu dengan keponakannya juga yang tinggal di serumah dengan Bianca Dia bernama Romi Dan malam pun tiba saat itu Bianca sedang duduk berdua dengan suaminya yang bernama Rasid Saat itu, Bi sedang mengobrol Tapi Rasid sibuk dengan pekerjaannya Alhasil Bi pun jadi kesal Lalu Rasid meninggalkan pekerjaannya Dan langsung memujuk Bi yang sedang ngambek itu Tiba-tiba ibu Rasid menelpon Dan dia berkata kalau dia besok akan datang ke Jakarta Untuk menemui temannya yang sedang sakit Dan dia akan menginap di rumahnya Rasid Untuk beberapa minggu Mendengar hal itu, Bianca pun jadi cemas Karena baru pertama kali ini dia serumah dengan mertuanya Alhasil Rasid pun langsung bergegas untuk menyuruh Bianca Untuk membereskan rumahnya Pasukan harinya terlihat semua orang sedang berberes rumah Tapi hanya Bianca yang santai dan main handphone Lalu setelah itu datanglah mertua Bianca Dia bernama Ibu Hani Terlihat Ibu Hani sangat judas sekali dengan menantunya Alhasil Bi pun jadi tidak nyaman dengan mertuanya itu Saat di dalam rumah, mereka berdua pun mengobrol Singkat cerita, Ibu Hani pun menceritakan Maksud kedatangan dia ke Jakarta Adalah untuk menjenguk temannya yang sakit Yaitu ayah dari Rina Yang merupakan teman SMA-nya Rasid dulu Lalu Bi pun bertanya Berapa hari ibu akan tinggal di sini Sontak saja Ibu Hani pun jadi emosi Mendengar Bi berkata seperti itu Dia menyangka kalau Bi ingin mengusirnya Lalu setelah itu Romi datang dan berkenalan dengan Ibu Hani Kesokan harinya Bi curhat kepada sahabatnya Bahwa mertuanya orang yang sangat judas sekali Lalu setelah itu Rasid menelpon bahwa Dunia sedang dilanda wabah pandemi corona Dan penerbangan semua ditutup Semua orang disuruh isolasi mandiri di rumah masing-masing Dan Rasid pun pulang lebih awal Karena Rasid bekerja di tour and travel Jadi untuk sementara waktu kantornya ditutup Mendengar hal itu Bi pun jadi cemas Karena bandara ditutup Dan Bi akan lebih lama lagi berkumpul dengan mertuanya itu Kesokan harinya terlihat Rasid baru pulang dari luar negeri Dan dia harus menjalani isolasi mandiri dulu untuk beberapa hari Dan malam pun tiba Terlihat Bi tidur bersama dengan Romi Karena kamarnya dipakai oleh Rasid Kesokan harinya terlihat pemerintah mengumumkan Kalau semua aktivitas kerja dan sekolah ditiadakan Dan diliburkan Dan bandara pun ditutup Dan terminal pun juga ditutup semua Terlihat saat itu Bira sedang belajar daring di rumahnya Dan ditemani oleh Simbo Di dapur saat itu Bi dan Romi sedang mengobrol Lalu Bu Hani menyindir Bi yang tidak pernah memasak Mendengar hal itu Bi pun jadi tersinggung Lalu setelah itu ada paket dari kurir yang datang ke rumahnya Bi Ternyata saat Bi melihatnya Paket itu berupa tanaman yang sangat banyak sekali Ternyata paket itu milik Bu Hani Hal itu Bu Hani lakukan supaya rumah terhindar dari virus corona Melihat hal itu Bi pun jadi risih Karena itu akan menambah pekerjaannya Lalu Bi komplain ke mamanya tentang kembang itu Sontak saja Ibu Hani pun berkata Kalau kamu tidak usah khawatir Saya bisa mengurus tanaman saya sendiri Mendengar hal itu Bi pun jadi tindakan hati mendengarnya Lalu setelah itu Bi curhat kepada Rasid Yang saat itu sedang sibuk dengan pekerjaannya yang sedang sepi job Singkat cerita Bi berkata Kalau dia risih dengan kehadiran mama di rumah ini Sontak saja Rasid pun jadi marah Karena dia menganggap kalau Bi Sudah tidak sopan dengan orang tuanya Dan Rasid pun berkata Kalau dia sebenarnya juga risih Saat Rami tinggal di rumahnya Alhasil mereka berdua pun jadi bertengkar Tak lama setelah itu Rasid pun meminta maaf kepada Bi Dan dia pun berkata Kalau pandemi covid selesai Pasti semua bendara sudah dibuka Dan mama pasti langsung pulang ke Pontianak Mendengar hal itu Bi pun jadi tersenyum Setelah itu Bi mendengar percakapan mamanya di dalam kamar Singkat cerita Mama Bi berkata kepada ayahnya Rina ditelepon Kalau dia akan berbicara dengan Rasid secara perlahan Supaya Rasid bisa mengerti Lalu tiba-tiba mama Rasid tahu Kalau Bi sedang menguping pembicaraannya Alhasil dia pun memarahi Bi Setelah itu Bi curhat kepada Rami Kalau dia ingin segera Mertuanya itu pergi dari rumah Tapi Rami memberi saran kepada Bi Harus mengabdi kepada ibu mertua Karena mumpung dia masih ada Lalu Rami memberitahu Bi Kalau bandara besok sudah dibuka kembali Jadi Bu Hani Sudah bisa kalau mau pulang Mendengar hal itu Bi pun jadi senang sekali Besokan harinya Terlihat Bi dan mertuanya Sedang menonton berita Yang isinya tentang bandara yang sedang beroperasional kembali Alhasil Bi pun menyindir mertuanya itu Supaya bergegas pulang Mumpung bandara sudah dibuka Melihat hal itu Bu Hani pun jadi tersinggung Karena Bi sepertinya ingin mengusirnya Lalu tiba-tiba Simbok datang Dan berkata kalau dia ingin ambil cuti Mendengar hal itu Bi pun jadi terkejut Lalu dia melarang Simbok Tapi apa daya Simbok ingin cuti Dikarenakan anaknya mau lahiran Lalu di depan TV Terlihat Mama Hani Mendengar percakapan Bi dengan Simbok Setelah itu Bi melapor kepada Rasit Bahwa Simbok akan cuti Sontak saja Rasit pun setuju Karena dia tidak lagi Harus mengeluarkan biaya Untuk membantu Untuk setiap bulannya Rasit pun berkata Kepada Bi Kalau semenjak corona ini Gaji Rasit dipotong 50% Mendengar hal itu Bi pun jadi marah Karena dia tidak sanggup Mengurus pekerjaan rumah sendirian Kalau tidak ada Simbok Melihat hal itu Rasit pun berkata Kalau kita cari Pembantu lain saja Yang lebih murah gajinya Lalu keesokan harinya Rasit pun berubah pikiran Saat mereka bertiga sedang makan Rasit berkata Kepada Bi dan Mamanya Bahwa dia ingin Mama dengan Bi Untuk membereskan rumah Dan mengurus semua Keperluan di rumah Rasit ingin Berhemat uang Supaya tidak membayar Pembantu lagi Sontak saja Mendengar hal itu Bi pun jadi terkejut Dan dia tidak mau Kalau sampai dia harus Bekerja sama dengan Mertuanya itu Begitupun juga dengan Mamanya Rasit Dia gengsi Kalau dia harus tinggal Di rumah itu Tapi apadaya Rasit terus memaksa Keduanya Alhasil mereka berdua pun Tidak bisa menolak Hari pun berlalu Terlihat Bi sedang Berberes rumah Dan dia pun Sangat lelah sekali Lalu setelah itu Mereka pun makan bersama Terlihat yang memasak Makanan tersebut Adalah mertuanya Bi Tiba-tiba Mama Hani Bercerita soal Rina yang merupakan Mantan pacarnya Rasit Saat sekolah dulu Lalu Mama Hani Juga bercerita Tentang ayahnya Rina Melihat hal itu Bi pun jadi kesal Karena mertuanya Membandingkan dia Dengan mantan pacarnya Rasit Setelah itu Papa Rina menelpon Alhasil Mama Hani pun pergi Untuk mengangkat Telepon tersebut Melihat hal itu Bi pun jadi penasaran Dan dia pun menyusul Mertuanya ke belakang Saat di belakang Dia menguping Pembicaraan mertuanya Dengan Papa Rina Singkat cerita Bi mendengar Kalau mertuanya Berkata kepada Papa Rina Yaitu Nanti saya akan Berbicara dengan Rasit Ini mungkin Menjadi sangat Mengejutkan bagi Rasit Karena ini Merupakan pernikahan kedua Sontak saja Mendengar hal itu Bi pun jadi salah sangka Dan dia mengira Mamanya akan Menyedukkan Rasit Dengan Rina Dan malam pun tiba Saat itu Bi dan Rasit Belum tidur Lalu Bi mencoba untuk Menceritakan tentang Mamanya yang menelpon Papanya Rina Tapi tiba-tiba Rasit lebih dulu Bercerita Ternyata Rasit Situ di PHK Dari pekerjaannya Karena dampak Dari pandemi Sehingga perusahaan Rasit Tour and Travel Pun tutup Mendengar hal itu Bi pun jadi Tidak anak hati Untuk bercerita Karena itu Akan menambah Beban pikirannya Rasit Kesongan paginya Bi sedang banyak pikiran Ditambah lagi Wira yang tidak Mau belajar online Hal itu pun Membuat Bi jadi emosi Alhasil Dia pun memarahi Wira Sampai menangis Lalu Wira pun kabur Meninggalkan Bi Hal itu pun Dilihat oleh Mertua Bi Sontak saja Mertua Bi pun Langsung memarahi Bi Lalu Setelah itu Rasit dan Bi pun Bergegas keluar Mencari Wira Yang sedang kabur itu Saat di mobil Rasit pun memahari Bi Yang sudah kasar Dengan anaknya sendiri Di depan mertuanya Tak lama Setelah itu Mama Rasit pun Menelpon Kalau Wira sudah Kembali ke rumah Saat di rumah Bi mencoba Untuk menekati Wira Tapi Wira tidak mau Dan menyuruh Bi Untuk pergi Melihat hal itu Bi pun jadi Merasa bersalah Setelah itu Mama Hani pun Menyidak Bi Dan menasih Bi Untuk tidak berlaku Kasar dengan anak sendiri Tiba-tiba Bi merasa tersinggung Saat Mama Hani Menasihatinya Lalu dia pun Membalasnya Dengan menceritakan Kepada Rasit Bahwa Maksud dan tujuan Mama Hani Datang ke Jakarta Adalah untuk Menjadokan kamu Dengan Rina Bi pun juga berkata Kalau dia mendengar sendiri Mama Hani Berkata seperti itu Dan dia sering Teleponan dengan Papa Rina Yang isinya Mereka berbicara Akan merencanakan Sebuah pernikahan Mendengar hal itu Rasit pun jadi terkejut Lalu Rasit Untuk menanyakan Kebenarannya Kepada Mamanya itu Alhasil Mama Rasit pun Jadi murga Kepada Bi Karena sudah Menuduhnya yang Tidak-tidak Lalu Mama Rasit Menceritakan Kebenarannya Bahwa bukan Rasit yang akan Menikah Tapi Mama Rasit Sendiri yang akan Menikah dengan Papanya Rina Karena Mama Rasit Sudah lama Sudah lama Sudah lama hidup Sudah lama hidup sendiri Dan dia ingin Ada orang yang Mendampinginya Menengar Menengar hal itu Menengkati Rasit Lalu Rami Terima kasih Bi dan Bi Yang ingin buka Usaha makanan Mengingat Saat itu Rasit belum ada Pekerjaan Jadi dia bermaksud Untuk menambah Penghasilan Sontak saja Mendengar hal itu Rasit pun setuju Dengan ide Mamanya itu Dan film pun Selesai Teman-teman